Oke halo selamat jeep, kembali lagi nih bersama aku Alvin di channel peony jeep tentu aja dan yes kali ini di belakang aku tuh udah ada satu jeep JK yang pasti udah full modifikasi ya kalau udah di review nih Jadi aku mau cerita sedikit dan sharing-sharing sama kalian nih jadi ini adalah salah satu contoh mobil yang menurut aku tuh udah lengkap banget dari segi aksesoris luar terus kaki-kakinya dan pastinya ada beberapa fitur safety dan juga futuristik yang ada di dalam mobil ini Kalian penasaran gak nih apa aja yang ada di mobil ini yaitu yang udah di install dan langsung aja tapi sebelum kita masuk ke videonya kalian tonton dulu cuplikannya let's go Oke sahabat jeep nah kalian udah liat kan Untuk keseluruhan dari mobil ini nah guys jadi aku mau cerita sedikit juga mengenai mobil ini ya nanti biar kalian juga tahu nih berapa sih budget yang dihabisin untuk total keseluruhan modifikasi yang dilakukan sama mobil ini So guys jadi kalau secara konsep sebenernya Om ini tuh pengen punya mobil jeep JK yang tinggi gagah dan juga pastinya enak buat dipake jalanan dan ready buat off-road Jadi Xiaomi itu ngebudgetin kurang lebih 150 sampai dengan 200 juta kayak gitu nah jadi ya kurang lebih kalian ada gambaran kan seberapa banyak buat total modifikasi lakuin sama Om ini Kayak biasa kalau untuk tinggi nih guys aku bahan belakang aku miringin ya untuk tingginya itu dia sekitar 3,5 inch untuk lift upnya jadi dia ditinggin 3,5 inch untuk lift kitnya dia pake lift kit dari AFI Yang dimana untuk pairnya sendiri dia udah dual red dan untuk shocknya dia pake dari bill stand tapi ini yang udah tabung pressure power adjustable kalau kalian lihat bagian lift kitnya Nah dan tentu saja sahabat pionir kalau kalian udah lift up otomatis pasti kalian ganti ban ya nggak sih gitu misalkan bro gue pengen pake ban 35 kira-kira pake lift up berapa nih yang cocok buat pake ban 35 Nggak keliatan bantet tapi keliatan enak aja gitu terus diperkuat dong jangan lupa dia juga pake kaki-kaki dari Teraflake Wajib banget ya kalau kalian udah pake ban 37 ban udah gede itu wajib banget yang namanya long tire road drag link track bar itu wajib ganti pake heavy duty dan adjustable Kenapa sih perlu adjustable adjustable itu perlu banget karena pada saat kalian pengen lift up lagi nih lebih tinggi 4,5 inch ataupun ya 4 inch gitu itu kan pasti perlu banget part yang bisa ditarik-tarik Jadi kalian nggak boros nih buat beli long tire road drag link track bar lagi tapi udah semua adjustable Arm juga dia ganti pake dengan Teraflake Alpine tapi nya yang short ya gitu guys Kalau kaki-kaki itu aja jadi kayak biasa ada lift kit ada drag link track bar long tire road ada arm juga itu bagian kaki-kakinya Nah aku mau cerita sedikit nih sahabat pionir kalau kalian lihat di bagian sini nih Ini ada Teraflake High Modulus Bridge Dia udah pake Teraflake Delta Jadi Teraflake Delta ini adalah big brake kit dari Teraflake yang dimana Ini tuh fit juga buat Jeep JK, Jeep GL, Jeep Gladiator Dan dia tuh bisa menahan sampai ban 40 ya Masih oke banget masih bisa ngerempakem dan nggak bakal nyerosot Nah kenapa sih bro gue wajib banget ganti big brake kit Satu om faktor dari ban Bannya kalau semakin gede bobotnya makin berat kan Gitu jadi kalau misalkan udah pake big brake kit dari Teraflake Delta Kremnya langsung Langsung berhenti Gitu sahabat pionir Faktor safety seperti yang aku bilang Dia dapet kiri kanan depan belakang Plus dengan si tabung minyak kremnya juga segala macam di atas tuh Terus dia pengen lebih ini lagi lebih lebar Dia pake Teraflake Sorry pake spacer Biar agak keluar untuk bannya Gitu ya Kalau secara kaki-kaki aku sudah jelasin kurang lebih seperti itu Nah kita ke bagian depan deh sahabat pionir Seperti mobil Jeep JK pada umumnya Yaitu menggunakan bumper anniversary Dan juga ada tambahan-tambahan ya Lampu J-Way speaker Nah kalau misalkan sendiri deh untuk spek-speknya ya Dia ada tambahin juga snorkel dari Ivy Yang dimana pengen konsepnya sama Ivy juga Karena velaknya udah pake Ivy Pintler juga Gitu sahabat pionir Lampu-lampu dia percayakan juga sama rigid industries Dari yang rigid radiance 50 inch Yang ada backlightnya Plus di lampu pilar Ada lampu 3 inch juga dari rigid port Gitu guys Ini untuk safety aja Ada juga nih Dari board Buat kuncinya Untuk winds dia pake CTI 9,5 Ini salah satu winds favorit aku juga nih Karena udah langka juga Dan menurut aku ini winds yang tipenya tuh di atasnya middle Jadi tipe-tipe winds nih boleh sedikit lagi cerita ya Menurut aku tuh winds untuk Warren sendiri Itu udah 3 tipe sahabat pionir Mulai dari yang paling oke banget Itu adalah 8274 Dia posisi di atas 8274 yang winds berdiri tuh Kita ready stock juga nih di dalam Marketing sedikit nih Terus di bawahnya ada winds Zeon Zeon kita juga ready 10, 12, 8 Dan di bawahnya lagi ada VR Evo 8, 10, 12 Yang plasma maupun yang sling Gitu Jadi itu tipe-tipe winds Warren Yang menurut aku Sesuai dengan tiketnya dan kekuatannya gitu ya Jadi walaupun sama-sama 8000 LBS Tapi tipenya beda Kan dia mempunyai motor yang berbeda juga Jadi otomatis kekuatannya tuh pasti berbeda Gitu sobat pionir Tapi sebenernya kembali dengan CTI Ini udah oke banget buat mobil ini Pada saat nanti dimain off-road Masih oke Cakep nih Terus pilihan fendernya juga oke banget menurut aku Daripada si om nanti pake bemper plastik Pada saat main kayaknya kurang nyaman aja ya Kan main itu kita gak tau nama nyamanya track Kiri kanannya entah itu rapet banget Tembok-tembok ataupun tanah-tanah Dia udah pake yang besi Ini model position spider Di pionnya juga ready Jadi untuk fender flat kita bilangnya Yang model-model kayak gini nih Sobat pionir Jadi fungsinya fender flat apa sih bang Satu Dia tuh bisa menambahkan artikulasi Atau temen travel dari ban itu lebih banyak Tuh liat kan Kalau misalkan ini pake bumper Sorry pake fender yang klasik Otomatis ini bakalan bertambah segini nih Dan untuk travel bannya mainnya Itu tuh kurang nyaman banget Gitu Nah ini juga sebenernya udah memet-memet banget nih Untuk si bannya di bagian depan Tapi masih aman Gitu Masih bisa belok-belok Abis patahin setirnya Ini juga udah pake AMP Research Buat sidestep elektriknya Buat kalian yang belum nonton video Perbandingan sidestep AMP Research kita Kalian bisa klik link di atas sini nih Di pojok kanan Kayak biasa Jadi kita udah review juga Perbandingan Antara AMP Research yang standar Extreme maupun yang XL Itu khusus Jeep JL Dan juga Jeep JT ya Tapi untuk yang JK Ada dua tipe Ada yang standar Ada juga yang Extreme Kita ready di Pioneer Oke ini tambah juga Sedikit sih Biasa Kalau om-om tuh pengen bersihin mobil Ini ada Atlas dari Smitty Build nih Oke Ini biar bisa naik ke atas Game sahabat pionier Oke deh Sebelum kita masuk ke dalam nih Aku akan kasih liat lagi Cuplikan interior dari mobil ini Biar kalian ada gambaran juga nih Oh kira-kira dalamnya ada apa ya Gitu Pasti di belakang-belakang tuh Masih barang-barang bekas Dan liat aja ntar Interiornya ada apa aja Let's go Oke Sahabat pionier Ini jadi aku udah di dalam mobil Ada beberapa Tambahan Ataupun perubahan Yang dilakuin Sama owner ini Jadi yang tadi aku bilang Di awal video Konsep futuristik nih Jadi selain safety Mulai dari kan tadi Daudit Grafik delta Safety-nya Dan sekarang futuristik nih Sahabat pionier Ini adalah Jeep JK Tahun 2015 Yang gimana Untuk konsep tampilannya Itu udah berubah banget Digital semua Karena kalau sebelumnya kan Masih analog tuh Masih standar banget Belum ada perubahan apa-apa Ini ada Satu Dua Part Yang mengubah Mobil ini Jadi mobil futuristik banget Gitu Sama pionier Nah kalian misalnya juga ya Di sebelah sini tuh Ada head unit Yang sudah Android Mempunyai RAM 8GB Dengan storage 128 Gokil gak tuh Jadi ini Dari Mirai Kita pake untuk head unitnya Yang dimana Plug and Play Jadi gak cuma dapet head unitnya aja Tapi ada frame juga Yang sudah include Sama pembelian Dari head unitnya Gitu Sama pionier Jadi kalian gak perlu khawatir tuh Yang namanya Untuk Gak plug and play Ataupun Kayak ada Sisa-sisa gitu Kayak Aduh kurang pas banget ya Enggak Tapi kalau udah pake ini Otomatis dijamin 100% Udah plug and play Jadi seperti apa sih Fitur yang didapet Sama si Mirai ini Langsung aja nih Sama pionier Kita liat sama-sama ya Let's go Ini aku ke tombol home nya dulu Untuk home nya Ini tampilan depannya Seperti ini nih Ada FM radio Terus ada media juga Yang mungkin nanti bisa di setel Ini gak ada kabel USB nya ya Gitu Ada jam Ada navigasi Google Keren ya Terus Ada juga Radio Yang bisa di setel otomatis Kayak gini Terus ada juga aplikasi Aplikasi ada banyak kan Ada navigasi Radio Musik Video Image Ada bluetooth telpon Nah jadi ngomong-ngomong Telepon Enak banget gak sih Kalian punya mobil jeep Tapi serasa mobil SUV Yang Bisa Banyak Fiturnya Terus ada Fan manager nya juga Ada google 360 panoramic GPS plus Ada netflix Wow Bisa netflix Anxio nih Baru pasangan Terus ini juga Ada waste Ada view Oke Si Mirai ini Ataupun head unit ini Sudah memiliki Build in camera 360 derajat Gokil Keren kan Nih Kalian bisa liat deh Tuh Tampilannya Kayak Ada di satelit Aku nih Maksudnya kameranya dari satelit Ini coba liat deh Mobil gini Tuh liat kiri kanan depan belakang dari mana Kayak dari satelit gak sih Nah Sahabat pionir Jadi Ini tuh ada 4 kamera Sama kayak 360 yang lainnya Jadi ada Di depan satu Di spion satu Pion kiri kanan dua Jadinya Belakang satu Jadi total ada empat Dan untuk view nya Kalian bisa lihat seperti ini Ini tuh bisa disetting Ada 2D Ada 3D Kita coba dari 2D nya dulu ya Untuk 2D nya sendiri Ini tampilan depan Tuh depan aku kan ada kotak box Ini juga ada kotak box kan Itu sama berarti Terus Belakang Belakang aku ada mobil Samping kiri Nah ini kiri Dia nunduknya ke bawah Jadi ini Menurut aku enak banget nih Buat kalian yang main off-road gitu kan Bisa ngeliat Sebelah kiri gue tuh Ada apa sih Sebentar kan Kalau kita bawa mobil jeep Gak keliatan nih Sebelah kiri bawah tuh Udah pas apa Kelebihan Iya gak sih Karena takut ada Obstacle yang Kedalam Ini penting banget nih Seru nih Buat menang menurut Kita coba 3D nya nih Depan Keren ya Depan nih Depan nih Depan binom mobilnya tuh Ketan semua Belakang Wiss Bahannya keren Samping Tuh Tuh Aduh Keren kan Dalam kameranya Dan sebenernya Sahabat pionir Ini tuh bisa Dimasukin yang namanya Flash disk Jadi ada lubangnya disini nih Bilih sediain juga Tuh ada port Untuk USB Yang bisa dicolokin kesini Ada 3 Itu fungsinya Satu Untuk memori Jadi Kalian bisa Foto Kalau nih Sayangnya Aku belum Tolokin memori Harusnya abis Nah Nah Sahabat pionir Aku udah konekin Untuk Apa Internetnya Kita coba Tes Youtube Sambil Kita liat Youtube nya Pionir Jeep Ada update Not now dulu Sambil nonton Pijakan Otomatis Yang marah Videonya baru Di update Tidak ada 3 Tampilan fullscreen nya Kenapa bang Kayak gini om Wow Keren banget ya Gokil ya Suaranya Nggak ada Ada Nah ini kan ada Tombol volume Gede banget kan Untuk di fullin ya Buat kalian yang pakai Mirai Kayak gini Tipenya sama 7 JK Tampilan mobilnya tuh Bisa dibeli Jadi kalau ini kan Tampilan mobilnya Dia masih mobil SUV ya Nah ini tuh bisa dibeli Mobil Jeep Harganya tuh kurang lebih 50 dolar Gitu guys Yaudah Itu untuk head unitnya Sekarang kita beralih Ke bagian Jepro Karoboto Let's go Aku mau tunjukin langsung ke kalian Langsung aja Sini Mas Ini mas Nah jadi ini berhubung Ban belakang kita naikin Jadi untuk derajatnya nih Tampilannya seperti ini Nih Karobionet Berubah kan Ada 8 derajat Dan kalian lihat ya Ini tuh ngangkat Ban belakangnya Jadi yang diangkat tuh Emang ban belakang kita nih Sebelah kanan Gitu guys Ini untuk pemasangannya sendiri Ini tuh plug and play Dan tersedia buat Jeep GK 3.6 3000 sama 3.8 Jadi Udah Lebih enak Ready banget buat Jeep GK ya Lebih enak juga nih Sama Setelah udah pake yang 360 Terus pake yang ini Kalian bisa liat Derajatnya berapa derajat sih Gue berdiri Gokil Nah Untuk Dapatnya apa aja Yang 3000 sama 3.6 Itu tuh dapet Si karobotornya Ataupun klasternya Sama ada tombol lah Di bagian setir sini nih Itu tombol lah Itu tombolnya bakalan diganti nih Sahabat pionir Terus Kalian bisa liat Ada beberapa fitur keunggulan Yang dimiliki oleh si Jeep Pro ini Yang pertama Tampilan awalnya Tampilan awal dia memiliki 5 tampilan awal Ada road mode Ada climb mode Ada snow mode Ada mood mode Ataupun ada sand mode Yang terakhir Ini guys Biar lebih lengkap Biar lebih abdul Kita liat nih Dari road mode nya sendiri Ini ya Karena posisi kita berhenti Jadi ini mobil berhenti Kalau kan Nanti kita jalan Ini posisinya bakalan Dikutan jalan Gitu Sampai pionir Tampilannya udah E-catching banget Dan Enak sih Kalau buat dipake jalan Sama pasangannya Dulu Sayang kamu pake apa sih Makin kita kemah Tadi Jeep Pro Roboter dong Jadi ini Keliatan Untuk beberapa mode nya Ada kilometer Ada RPM juga Dan mobilnya tampilannya udah keren Terus Disini tuh ada maps nya Bukan maps sih Bilang apa ya Ada Menuju arah Kayak Timur Barat Utara Selatan Terus Kalau di mode climb nya Apa ada apa sih bang Tuh Mode climb Dia seperti ini Bisa keliatan kan Berapa derajat Kemiringan dari yang belakang itu 8 Sementara Buat yang ini tuh Posisi depan sama belakangnya tuh 3 derajat Kalian liat Di sebelah sini Kan keren kan Ini sama Sebelah sini Masih di P Karena aku ditaruhnya di P Terus Kasih snow mode Nah Ini tampilan dari mobil Jeep Arctic Ya gak sih Buat si buruang kutub nya nih Yang warna putih biru Kalau disini Itu tuh fiturnya lebih lengkap Jadi Favorit aku sih Ini sih ya Jadi ada kilometer Terus ada RPM juga Dan Ada indikator Dari temperatur Sampir semuanya nih Ada coolant temperatur Ada oli juga Tekanan oli juga ada Transmission juga ada Dan juga baterai Itu aki Nah jadi Kalau masih hijau warnanya Artinya masih aman Kalau kuning Itu wajib banget Buat dibawa Ke Pionier Buat dicekin nih Udah kuning soalnya kan Berarti Waktunya ganti Kalau udah merah Nah itu PR Itu PR banget Berarti ada kerusakan Di bagian Yang ada indikator Yang lainnya Kayak gitu Sahabat Pionier Nah ini mode lumpurnya Tuh Kalian bisa liat kan Derajatnya berapa nih Sama semua Itu sand mode Nah sand mode yang tadi-tadi Akhir tuh Oke Nah guys Sekarang kita geser ke sebelah kanan Ini ada driveline Tuh Ini kan kita pake 4x2 nya Kita coba ke 4x4 ya Nah Ini kan kalian bisa liat kan 4x4 nya Itu udah nyala semua Jadi keliatan torsnya Dibagi setengah Setengah 50% Kedepan 50% Ke belakang Jadi udah nyala Netral Kalau netral Dia gak bakal bisa gerak Karena Dia di 0 Gitu kan Titik 0 Nah ini aku balikin ke 4x2 lagi Lalu lanjut Kita ke Sebelah kanan Ada media Ini ada musik Sahabat Pionier Musik sebelah sini Terus ada navigasi juga Tuh Bisa liat kan Berapa-berapa jarak jauhnya Segala macem Bisa setting Nah ini Maintenance Nah untuk maintenance sendiri Ini tuh bisa disetting juga nih Sahabat Pionier Berapa-berapa Untuk pengingat kalian Kayak misalkan Aduh Perlukan teori Perberapa nih 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Itu bisa disetting juga nih Disini Gitu Terus bisa cek juga Tekanan anginnya Tuh ada tire pressure Monitoring Terus bisa liat AC fan nya Tuh Kelihatan juga Fold code Car info Yang tadi ada di depan Tuh Ini keliatan semua Jadi bener-bener lengkap banget Tuh Kalian liat kan Informasinya Bener-bener Detail Dan juga Lengkap Bisa update juga Kalau nanti Bakalan ada update Gitu Itu banyak Terus ada vehicle info Keren kan Ini kalau misalkan ini Aku buka tadi Yang mana ya Tuh Langsung di resepsi kan Pintunya kebuka Ini juga Ada fitur-fiturnya juga Flash running light Nah keren 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 Jadi Seperti itu ya Sahabat Pionier Untuk tampilan Dari CJ Pro Karobotor nya Sebenernya buat lebih detail Lebih update lagi Kalau kalian datang ke Pionier Jeep Kalian mampir Kalian cobain sendiri Kalian pencet-pencet Ada apa aja sih Karena kalau di video Bakalan panjang banget Sahabat Pionier Aku ingin video ini Bangalan panjang banget Karena Sebenernya aku pengen jelasin Beberapa lagi sih Tapi kayak nanggung aja gitu Jadi udahlah Untuk detail ya Kayak biasa Kalian bisa DM Instagram Atau kontakti marketing kita Di 0822 11 101 101 Untuk link pembelian Bisa cek di Tokopedia Bibi Bukualapak Udah official store semua Terakhir kita ada di shopping Bocoran dong bro Berapa sih harganya Oke Nih coba Bionier Ini harga marketplace kita ya Untuk J-Pro nya sendiri Itu kurang lebih Di angka 20-an juta Untuk Harga head unitnya Itu tuh Di harga Belasan Gak sampai 15 Gak sampai 14 Gak sampai 13 Kurang lebih udah tau kan 12-an gitu kan Oke Jadi untuk harga marketplace Kalau kalian mau datang Pasti harganya Bisa diskon Aku yakin Ketemu aja sama Henry Joe Vincent Ataupun sama Andreas Bisa nego Ataupun ngomong orang yang lain Tadi udah aku sebutin Ini juga bisa nego Sama Pionier Dan yaudah Oke Kalau lebih detailnya Kayak tadi aku bilang ya Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih udah nonton video aku Dari awal Sampai dengan akhir Kalau kecepatan Aku pertama Yaudah Lihat lagi nih Cupe ke mobilnya Let's go Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa